Intro Anak-anak saatnya kalian yang terpilih Berkesempatan magang di Jepang Kokoh ya, tahun berapa dibangunnya? Ditemukan tahun 780, tapi tidak ada yang tahu persis kapan dibangunnya. Wheel ini dinamakan Kiyomizu Dera, karena sebuah mata air ajaib memancar keluar di Gunung Otoa dan mengalir ke bawah air terjun Otoa. Mata air ini adalah tempat dimana pendiri Yui Koji dan Encin Sonin berlatih meditasi dengan hidup di bawah air terjun. Ayo kita ke tempat lain. Air setiap aliran ini dikatakan memiliki manfaat yang berbeda. Panjang umur, kepuasan dalam cinta, dan kemajuan akademik. Gak apa-apa nih kita kemari. Aku penasaran banget. Kopi rasatku gak enak ya. Loh, yang lainnya pada kemana ya? Yoko, Aris, Nano, jangan bercanda dong ah. Yoko, Aris, Nano, udah ah jangan ngumpet. Ini gak lucu tau. Tapi, sudah beberapa kali diumumkan dan pengunjung sudah makin sepi. Sebagian sudah keluar semua. Kita tunggu saja mereka keluar. Bagaimana mereka bertiga? Bagaimana mereka bertiga? Saya mau pulang bersama-sama ketiga teman saya. Nora, ini turat untuk kamu. Aku serius dengan kamu. Iya, aku serius dan sudah mantap. Doakan aku ya. Terima kasih, Nano. Apa yang kau cari? Hah? Siapa kamu? Namaku Hanida. Kami, kami tersesat. Kamu datang pada waktu yang tepat. Malam ini, waktunya aku menurunkan ilmuku kepada kalian. Kami peserta magang kerja. Tolong tunjukkan kami jalan keluar dari kuil ini. Tidak semudah itu, anak muda. Saya akan memberikan beberapa syarat. Siap, Mah. Syarat apa yang mau diberikan kepada kami? Kami siap melaksanakan asal kami bisa segera keluar dari sini. Aku berikan kalian mantra. Justru agar bisa memulai kehidupan dengan baik. Maksudnya? Aku pengen tahu dulu apa keinginan kalian. Keinginan aku saat ini bisa keluar dari kuil ini bersama dua kawanku. Lalu sekembalinya dari pelatihan, aku ingin mengubah nasib tidak lagi jadi pekerja. Aku ingin jadi pengusaha. Aku ingin memberikan pekerjaan kepada orang lain. Selain itu... Ayo, kamu kepingin apa? Ngomong aja. Duluan aja yang ngomong. Semua keinginan kamu sangat mulia. Saya berpesan. Jika bisa, lepaslah dari belenggu pekerja. Berusahalah menjadi pengusaha kreatif. Berputarlah kalian. Tingkatkan disiplin. Kerja keras. Jujur. Ulet. Nisjaya. Kalian akan berhasil. Saya hanyalah. Pengubang pasal depan. Kalian akan jadi super hero bagi diri kalian sendiri. Keluarga. Dan masyarakat. vote aku. Tosipu. 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 Aktifkan tameng mentah mendun! Jangan putus esan! Kuatkan hati! Dan banti kembali! Harus bisa! Harus bisa! Ya! Aku berhasil! Ternyata aku kuat juga! Jangan menyerah! Lepaskan diri dan jepangkan karena kamu mampu! Kuatkan jurus kuda lupi! Jurus kuda lupi! Aku tidak sayang diperdiri lagi. Aku harus bisa bangun sendiri! Jatuh bangun adalah hal biasa yang kamu usah. Semangat! Fokus! Jangan menyerah! Ayo bangkit! Biasa tahu NASA! Aku jadi menjol-menjol! Lancorkan Energi Kledek Duduk! Energi Kledek Duduk! Energi Kledek Duduk! Jadi kekuatan superhero kami tujuannya supaya bisa memajukan karir dan peluang kerja yang bahan idah. Tuh! Seratus buat kamu Noh! Dan sana kalian pada balik ke dunia kerja lagi. Jadilah pendekar! Jadilah superhero! Dan ingat pesan-pesanku! Sayonara! Nona! Nona! Dari mana saja kalian? Kenapa aku ditinggalkan sendiri? Ceritanya panjang! Ayo kita pulang! Akhirnya kita berkumpul lagi! Seru banget ya! Gak bakal lupa deh! Pandel sih! Aduh! Pakai tersesat segala! Atencion please! This is the final call from Japan Flight 911 to Indonesia! Ayo masuk petawat, Riz! Saatnya kita pulang dan bagikan pengalaman kita! Ayo! Let's go! Alhamdulillah! Kita sudah hampir mendarat di tanah air, Riz! Amin! Sudah sampai ya? Kangen ya! Cihui! Apa rencana Muno? Mau mandiri, Pak! Saya sudah bosan jadi pekerja! Ingin buka usaha dan mempekerjakan orang lain? Siap! Kita pasti bisa! Itulah kisah saya yang lepas dari Belenggu sebagai pekerja dan kini menjadi pengusaha. Tentu tidak mudah ketika di awal kami mulai merintis sebagai seorang pengusaha. Tapi kami yakin, setiap langkah sukses selalu diawali kegagalan demi kegagalan. Bahwa sesungguhnya di tengah kesulitan selalu ada kemudahan. Sepulangnya Nano dari Jepang, Nano berjualan bakso di Bekasi. Setelah modalnya bertambah, Nano membuka toko roti di stasiun Keranji. Setelah sukses, Nano membuka pabrik terigu di Cikarang. Dan kini produknya sudah dipasarkan di seluruh dunia. Pesan dari Aris Petualangan yang lebih seru Apakah kalian siap? Siap! Mereka tidak boleh mengalami itu Untuk menguasai dunia Mereka sudah kuajarkan jurus dan mantra-mantra sakti Jangan malas kerja Hidup jangan manjat Semua butuh usaha Juga pakai tenaga Kerja ayo kerja Kita amat bangsa Saatnya bikin kaya Bukan cuma bergaya Waktunya berlatih Berangkat tetapi Terbukan di tiap ayah Akan kau pilih Disiplin yang utama Kompeten yang kedua Profesionalkan jiwa Muntah makanan maju Disiplin yang utama Kompeten yang kedua Profesionalkan jiwa Muntah makanan maju Kecapakan tenaga Baik-baik Kecapakan tenaga Baik-baik Pertama-tama saya ingin memberikan apresiasi Dan mengucapkan selamat kepada Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bekasi Yang telah berhasil memproduksi serial animasi berjudul Nano Millennial Course Film ini berhasil diproduksi tentunya berkat kerja keras, tekat yang kuat, dan kerjasama secara profesional antara Kessel Production, seluruh jajaran manajemen Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bekasi, dan para seswa pelatihan di BBPLK Bekasi. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal yang bagus dan nantinya Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bekasi akan dapat menghasilkan karya-karya yang lebih banyak, lebih baik, dan lebih inovatif. Selanjutnya saya berpesan, pertahankan apa yang sudah dijalankan. Jangan berhenti berlatih, jangan berhenti belajar. Pertajam inovasi dan kreativitas untuk dapat melahirkan karya-karya besar, karya-karya yang monumental. Banyak tersebar fasilitas-fasilitas untuk berkreasi, salah satunya adalah kreatif room di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bekasi. Kreatif room ini didirikan dalam rangka untuk memfasilitasi dan memberikan sarana kepada pemuda-pemuda Indonesia untuk saling bertukar pikiran dan mengasah kreativitasnya. Sehingga dari kreatif room ini diharapkan akan muncul karya-karya besar dari pemuda Indonesia. Akhir kata saya mengucapkan salam generasi kreatif, salam kreatif milenial, dan salam kreatif power!